Intro Hari terakhir di Kepulauan Seribu, saya singgah ke Pulau Harapan. Sebuah pulau yang berpenduduk cukup padat, lebih dari 2.200 jiwa menghuni pulau ini. Dan disinilah berdiri banyak homestay tempat para wisatawan menginap. Walaupun masih ada sampah di sekitar perairan Pulau Harapan, namun jumlahnya tak banyak. Kesadaran warga untuk tak membuang sampah ke laut terus meningkat. Pak, kalau masalah di tempat para wisata, itu kan memang biasanya sampah. Karena orang datang, orang makan, terus kemudian dia buang sampah, jadi pergi ya. Kalau di Pulau Harapan ini gimana perkembangannya dari tahun depan? Kalau di selama ini, ya beberapa tahun belakangan ini memang kendala yang kita hadapi itu sebenarnya sampah dari masyarakat sendiri. Kalau dari wisata sebenarnya ya standar aja sih. Karena kan sekarang sistemnya udah, kita ada petugas nih, Sampai itu dikumpulkan, ditransit ke tempat TPS, tempat pembangunan sampah sementara, lalu diangkut ke Jakarta juga melalui kapal angkutan itu yang besar tongkang. Jadi, setiap dua minggu sekali dia rutin, bulat-balik ngambil angkutan sampah yang diharapkan. Gitu, Pak. Kalau, kalau Dirit kan tadi di pinggir-pinggir ada yang membersihkan sampah di tepi ya, di laut ya. Kalau sampah di laut, saat ini gimana? Banyak atau enggak? Standar sih enggak begitu banyak, karena kan angin ini angin barat nih. Jadi, angin barat itu sampah yang nganyut sebenarnya itu agak kurang dibanding dengan angin timur. Kalau angin timur, apalagi angin selatan. Karena sampah-sampah yang dari darat itu, ya anginnya ke pulau. Jadi, kiriman-kiriman dari Jakarta, sungai-sungai di Jakarta itu. Makanya, kalau angin, karena kan posisinya angin barat nih. Jadi, lumayan berkurang. Mungkin sampah-sampah yang hasil dari masyarakat aja sebenarnya yang benar-benar belum sadar. Masih ada yang buang sedikit ke laut. Tapi kalau lihat perkembangannya dari tahun ke tahun, kesadaran itu semakin menipis, ya. Semakin menipis, karena kita juga sebagai petugas mengedukasi ke masyarakat. Berikan pelajaran juga, selain dari peran RT, RW, terus ke masyarakat juga, ya semakin kemarin semakin menipis lah. Oke, yang pola jelas, pola harapan ini dah harus dirawat semua ya. Oleh masyarakatnya dulu ya Pak ya, sebelum Bapak yang bersihkan, mereka harusnya sudah sadar dulu. Saya singgah ke sebuah tempat pengolahan sampah petugas pesisir pantai dari Dinas Lingkungan Hidup Kepulauan Seribu. Di sinilah sampah di polau ini dikumpulkan dan ditampung. Sebagian didaur ulang atau diolah, dan sampah yang sudah tak dapat diolah dikirim ke Jakarta. Upaya ini tentu sangat membantu meminimalisir sampah plastik, terutama agar tak mengganggu kehidupan laut. Saya baru ke Pulau Harapan, ketemu Pak KPSU di depan. Jadi ini semua plastik dimasukkan dalam botol air mineral kayak gini Pak, terus dihancurkan sendiri? Awal mulai itu sampah organik dan non-organik, itu kecampur, setelah sampai di sini itu kita pilah. Kita pilah, sampah plastiknya ini kita ambil dan kita cuci, kita masukkan ke botol mineral. Ya itu yang dipanggil ECO BREAK. ECO BREAK, dan itu semua dilakukan dengan tangan ya Pak? Ya, kita melakukan dengan manual. Setelah jadi ECO BREAK ini, kemanfaatannya bisa jadi meja? Nah, jadi setelah sudah jadi ECO BREAK, di sini itu tergantung dari kemauan kita. Apakah kita mau bikin pot kembang, apakah kita mau bikin kebun untuk pager dia. Nah, sekarang ini yang kita dudukin ini salah satu contoh dari pembuatan ECO BREAK. Pembuatan ECO BREAK, tapi sudah dipraktikkan di sini semua? Sudah semua, sudah semua ya. Ya, cuman di sini kita tinggal tunggu waktu senggang aja. Kalau kita ada waktu, ya waktu yang senggang, kalau sampah kita kurang, nah baru kita lari ke pembuatan ECO BREAK. Jadi semua dilakukan oleh petugas KPSU? Pesisir pantai, LH Kepuluhan Seribu. Ngajak masyarakat juga nggak untuk melakukan ini? Ajak, kita ajari di situ dari masyarakat, terus dari anak-anak sekolah SD sampai SMA. Di situ kita mengajarkan caranya bagaimana untuk pengurangan sampah plastik. Menjaga kebersihan dan kesehatan biota laut juga dilakukan dengan cara transplantasi atau penanaman karang buatan. Terumbu karang berperan penting dalam kehidupan bawah laut. Karena tanpa terumbu karang, ikat tak memiliki tempat berlindung. Perawatan dan pengecekan rutin harus dilakukan, karena sampah dan sedimentasi lumpur menjadi tantangan kehidupan karang di perairan Pulau Seribu. Dalam penyelaman hari ini, kami berada di kedalaman 10 hingga 12 meter di karang dalam. Air laut tampak keruh. Jarak pandang hanya berkisar sekitar 5 meter. Sedimentasi di dasar laut Pulau Seribu sudah sangat tebal, sehingga mempengaruhi kecernihan air. Sebagai seorang penyelam, saya pun makin memahami. Pentingnya, menjaga gaya hidup peduli lingkungan, terutama bijak, dalam penggunaan plastik di kehidupan sehari-hari. Demi menjaga keindahan alam bawah laut, yang tak hanya dapat kita nikmati, namun juga menjadi penopang keseimbangan iklim di bumi kita tercinta. Selamat buat kalian, kalian hari ini lulus. Tapi jangan lupa, kelulusan kalian tidak berhenti sampai di sini. Setelah nanti lulus ini, kalian bisa bertanggung jawab.